Selamat Pak Agia Sobat Kermat di seluruh dunia dimana berada kembali berjumpa dengan Mobot 153 di Dunia Dalam Kermat Hari ini 14 September 2020 gimana semangatnya selalu membara Mari berkreasi membelah bumi surput kopinya supaya penuh inspirasi Kompas hari ini memberitakan PSBB jadi jalan tengah Pembatasan sosial berskala besar yang mulai hari ini kembali dilakukan di DKI Jakarta Menjadi jalan tengah dari menekan penularan COVID-19 dan menjadi geliat ekonomi Selama PSBB berlangsung hingga 14 hari ke depan Hanya 11 sektor usaha esensial yang boleh beroperasi dengan kapasitas maksimal 50% Politik dan hukum Gaji ke-13 kemewahan di tengah pandemi COVID-19 Kepekaan pemerintah dipertanyakan dengan menggelontorkan puluhan triliun rupiah untuk gaji ke-13 aparatur sipil negara Agustus yang lalu Kepekaan pada krisis Presiden Jokowi juga pernah mengatakan Agar ada sharing the pain Berbagi beban di antara pemerintah dan lembaga negara menghadapi krisis COVID-19 ini Ekonomi bisnis Krisis pandemi Gerakan kaum milenial Kaum milenial di masa krisis pandemi COVID-19 ini Juga berdinamika Umur mereka berkisar 20-40 tahun Ini menarik untuk dicermati Karena sangat produktif dan inovatif Tetapi juga bisa menimbulkan masalah Kaum milenial mengisaratkan punya potensi Punya harapan yang besar Untuk menangani Untuk menjalani krisis ini Saat semua terkena krisis multi dimensi ini Kaum milenial memunculkan inovasi-inovasi Di masa pandemi ini Kaum milenial juga mengalami Masa yang krisis dimana mereka juga mengalami PHK Dan juga keterdeksakan ekonomi Maka pemerintah perlu mengadakan program-program pemberdayaan Agar mereka tetap bertumbuh Kaum milenial ini sangat kritis Mereka juga mengkritik kegaluan pemerintah Dalam menangani pandemi ini Hal ini bisa memunculkan masalah yang pelik Kalau kaum milenial tidak mendapatkan perhatian Kalau mereka sampai titik jenuh dan kebosanan yang memuncak Mereka bisa nekat dan bisa destruktif Semoga kaum milenial di tengah-tengah kita Ini terjaga dan mendapatkan hati Sehingga mereka tidak frustasi di masa pandemi ini Yang sudah memasuki bulan ke-7 Terutama dalam keluarga dan komunitas kita Semoga kaum milenial mendapatkan kedamaian hati Dengan perhatian yang mereka dapatkan Sehingga mereka tetap positif pikirannya Dan selalu mau berkreasi dan melakukan hal-hal yang baik Oke sobat kremas Semoga kaum milenial di lingkungan kita yang paling dekat Keluarga sungguh-sungguh mendapatkan hati Sehingga mereka tetap berinovasi di masa pandemi ini Seruput kopinya Sampai jumpa di hari berikutnya Tuhan memberkati Salam kremas Kremas berkah dalam Sampai jumpa di hari berikutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!